Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosan-bosannya ya, mereview ini status dari Bunda Fauzana ya Coba mari kita baca Janji Allah kepada suami setelah menikah Setelah menikah, laki-laki pasti Allah SWT kayakan Jika belum kaya, berarti ada syarat yang belum didunaikan Yaitu memuliakan dan meratukan istri Masuk juga ya, ini statusnya dari Bunda Fauzana Dimana, biasanya gini loh ya Kalau suami, kalau ingin hidupnya mulia Cari rejekinya melimpah, berkah, jadi ratukan istrimu gitu ya Maksudnya Ini status dari Bunda Fauzana ya Kembali lagi bahwa ini akun real, akun fake atau akun palsu Kita gak usah membahas terlalu lebih dalam Intinya dari topik pembahasan yang di posting Yang juga itu mencerminkan sesuatu yang bagus Kita baca ya Coba kita baca ya Dari statusnya Fauzana ini ya Ciri-ciri wanita yang patut dipertahankan Walaupun seringkali mendatangkan emosi pada pasangan Tapi tetap harus dipertahankan Sebab setianya tidak ada duanya Sebab setianya tidak ada duanya Satu, keras kepala Suka ngomel Dalam kurung cerewet Dua, suka merajuk atau ngambek Gampang resuan ya Tiga, gampang cemburuan Benjay, suka cemburu Empat, suka download masalah baru Senangannya gampang masalah hanyar Lima, suka buat pasangan sakit jiwa Jadi, apa ya bahasanya Gampang masalah Kita lah bumbu dalam rumah tangga Enam, cepat sedih Mudah menangis Mudah merengek dan memanjang Jadi, tipe istri itu yang sangat menyayangi suami Tujuh, suka nyubit dan pukul lengan Delapan, sering bilang Aku bisa sendiri Geberaksi suaminya Ini orang yang sedang membaca jujur Ini orang yang sedang membaca jujur ya Jangan bohong Bener atau enggak Itu Statusnya dari Bunda Bawuzananya Coba kita masuk ke komentar ya Biar seru ya Biar ditambahi bumbu Yang lebih dalam Jadi, nanti kesannya Mantep gitu ya Ada berapa komentar ini 486 Coba kita masuk ke Kolom komentar Dari Ada imat Katanya Sakinah mawadah Jadi, mereka itu sangat-sangat mendukung Jadi, kita sebagai netizen Sebagai penonton Sebagai publik Kalau bisa Dinetralisir Kalau bisa didinginkan Jangan saling menghujat Jangan saling merendahkan Yang mengakibatkan Nanti hubungan mereka jadi retak Karena Kadang loh ya Kuat loh Di jahat Kadang ada yang Mentalnya ngedon Dan kalau ngedon Apalah daya Ya, walaupun Apa ya Terhalang restu orang tua Atau apa itu Artinya orang tua kan Kadang bisa loh Kalau melihat Anaknya yang saling mencintai Oke, lanjut Ke komentar berikutnya Dari Abdul Rasid Ya Allah Jadikan mereka berdua Indra Khoyrul Fa'iyun Dengan Wah, mantep ya Namanya lengkap Mas Iyun Ya Allah Jadikan mereka berdua Namanya lengkap Mas Iyun Saya juga baru tahu ini Indra Khoyrul Fa'iyun Nah, itu nama lengkapnya Atau yang lebih dikenal dengan Mas Iyun Dengan Irsal Fawzana Jadi pasangan Yang membawa berkah Dan dijadikan Imam dan makmum Yang membawa Kesejukan dunia Dan akhirat Bersama kedua keluarga Jiwa Keluarga Jawa Dan Minang Di surganya Allah Kelak Tapi Menyalah Bunda dan Bapak Anjay Wah Bagus ya Mereka semua itu selalu Men-support Intinya gitu Ada lagi dari Omega Ini menjawab Komentarnya Enma Nama Mayun Belakangnya Fa'iyun Artinya udah Sejodoh Fa'iy Pauzana Dan Yun Pasti banget Amin Ada lagi Komentarnya dari Kacung Speed Ngini Ngini Lek seneng Sik Ngelok Nggak Serang-serang Penglio Ngerti apa Maksudnya gini Begini loh Kalau senang Melihat Nggak usah Saring serang Nggak usah Saring serang Orang lain Ngerti apa Gitu loh ya Bahasa ini Ada lagi Omega ini Menjawab lagi disini Ya Allah Kabulkanlah Doaku ini Semoga Mereka bisa Bersatu kembali Dan selamanya Terima kasih Banyak menggoncang Dunia ini ya Jadi hubungan cinta Mereka Berdua itu Wah Dan dahsyat loh ya Efeknya Jadi seolah-olah Senusantara ini Terbawa Dengan hubungan cinta Mereka Mantap Kita itu Kayak Apa ya Bahasanya apa ya Candu gitu ya Jadi Kita semua ini Terbawa Dengan Hubungan cinta mereka Karena Wah Sempoh Bingung Jomong lewat Kita lanjut lagi ya Iya nah Itu bener Semua ini ada Dari diri bunda Yang penting Ngerabi Selalu Mantap Ada Harul Harul Semoga yang diinginkan Cepat Terlaksanakan Kembali Kristal awal Yang penting Nabi Doa terbaik Buat Yunufah Ada lagi Uji ya Wajah anak baik Semoga berjodoh Barakallah Itu benar Amin Ini ada lagi Komentarnya Toying Jawi Saya baca ya Manusia hanya sebagai Wayang Allah Yang sebagai Dalangnya Maka Kalau Allah Udah berbenda Tuk bersatu Pasti bersatu Dalam ikatan Janji suci Di pernikahan Betul banget Barakawa Ini komentarnya 11 jam yang lalu ya Ada lagi dari Mulyadi Lelaki yang Mencintaimu Cintanya Bisa dilihat Ketika kamu Dan dia Dalam keadaan Bertengkar Masuk banget Ini Jika dia Menghindar Atau bahkan Pergi meninggalkanmu Berarti dia Belum bisa Menurunkan Egonya Karena Lelaki yang Benar-benar Mencintaimu Tidak akan Sanggup Meninggalkanmu Walau Hanya Semenit Terlebih lagi Jika dirimu Sedang marah Karena pada dasarnya Peran lelaki Begitu penting Dalam Menyelesaikan Masalah Dengan Pasangannya Bami Anjan Apa yang Di Komentarnya Mas Mulyadi Betul banget Dari Sekian banyak Komentarnya Itu Bagus banget Ini ya Buka laku Sih Yes Jadi Mereka Berharap Ini Yaitulah Perjalanan Rumah Tangga Itu ada Susah Senang Suka Dukai Namanya Rumah Tangga Kalau Tidak ada Pertengkaran Itu Malah Macam Masakan Kurang Bumbu Jadi Kurang Sedep Gitu Anjay Ya Langsung Lanjut lagi Ada Sarwan Sumber Jaya Meratukan Istri Itu memang Sangat Mulia Di Mata Allah Begitu Juga Istri Menderajatkan Suami Disurgakan Oleh Allah Masuk Pol Ini Bagus Banget Ada Andi Irawan Kita tunggu Bunda Di Surabaya Polo Masuk Ada Lagi Dari Galuh Bancar Mudah Dalang Mengerti Permainan Tokoh Wayang Ada Lagi Dari Arga Doa Masya Allah Perjuangan Tidak Akan Pernah Mengusian Nabi Hasil Mantap Betul Ada Lagi Dari Juki Bismillah Betul Itu Betul Pan Jadi Ini Panjang Kali Lebar Jadi Pernyataan Dari Statusnya Bunda Bawajana Ini Sangat Mengena Banget Jadi Katakan Seperti Janji Allah Kepada Suami Setelah Menikah Setelah Menikah Laki-laki Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kayakan Jika Belum Kayak Berarti Ada Syarat Yang Belum Digunaikan Yaitu Memuliakan Memuliakan Apa Memuliakan Dan Meratukan Istri Ya Setiapnya Ya Demikian Yang Bisa Sampaikan Untuk Apa Ya Untuk Tayangan Channel Youtube Saya Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Seakhir Cukup Sekian Dulu Ya Bila Ada Salah Kata Dan Ucapan Dan Yang Kurang Berkenan Jatin Jangan Menajin Dengan Semua Saya Minta Maaf Sejar Seakhir Cukup Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila 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 Bila